Hai banyak rambut cowok juga waktu itu ada lagi dulu yang tanya dikinikan Nah kalau gini katanya itu bilang Wah kalau gini mau menggara itu cowok ini cewek pentingnya gini itu nggak bisa untuk patoan melajari itu pertama dari duduknya omolaitu itu udah bisa kelihatan Oh ini calonnya bagus ini besar sudah kelihatan Sebenarnya kalau laki-laki sama cewek itu bedanya ini pertama di kepala pupur ini ini cuman sedikit dan ini kan enggak ada garis enggak ada garis ini kalau cowok kan ini ada garis dari sini ini yang besar garisnya sampai ke mata ini kalau cewek enggak ada nah ini ini ada garis naik sampai ke sininya itu besar kalau cowok kalau cewek ini kan enggak ada garis yang mana ini yang depan mata ini ya inilah nih kalau cowok besar ini ini besar kalau cewek enggak ada atau cuman kecil ini apalagi ini petina ya terus apalagi ini pupur terutama pupur ini ini cuman sedikit sampai ini ke apa ya namanya batuk atau apa ya kalau orang Johor ya Nah ini cuman sampai sini ini berarti ini cewek ter kedua yang jelas ini pegangan induk telur ini ini terlalu ini ini terlalu lebar Hai kalau cowok ini menyempit jadi ini ini kan ada tuh ini aja benjolan yang belakang yang ini ada benjolan agak besar kalau cowok tapi kalau cewek enggak ada ini yang mudah ekor ekor ini pendek megar kalau cowok agak panjang itu pasti agak panjang perbedaannya ini paling mudah kalau ekornya itu pendek itu pasti cewek itu pengalaman saya itu tadi cewek ini cewek mudah apalagi ini kan terlalu halus yang bintik-bintik ini yang terlalu halus kecil-kecil itu juga dari duduknya mau mulai itu itu udah kalau kekeraman kaki itu enggak masalah ini juga kelihatan ini juga begitu ada lagi dulu yang tanya dikinikan Nah kalau gini katanya itu bilang ini wah kalau gini mau megar itu cowok ini cewek pentingnya gini itu enggak bisa untuk patah yang jelas kalau ekor itu enggak bisa untuk patah yang untuk patah bisa tapi ini terlalu pasti pendek non-pendek enggak panjang coba ini dibandingkan sama yang laki-laki tak beda bedanya banyak sekali diantara kepala diantara ini yang sempitan sini lah kalau perajaran sempitan itu ini belakangnya kalau cowok itu besar agak besar terini menyempit Hai enggak lebar ini lebar induk telur ini ini lebar berarti ini induk telur pengalaman saya yang saya pelajari ini jelas cewek ini bohli tanya siapun pasti cewek kalau masalah soal buluan itu sama jatuh sama apalagi yang jelas ini sama ini ini berintik berintik-berintik aneh aneh kan enggak loh kalau cowok ini kan kelihatan hitam loh garis-garis ini ini enggak cuman anu aja tuh samar-samar samar-samar tahu berarti ini cewek tuh kalau membedakan cowok sama cewek santan dan cebina begini contohnya jadi misalnya wah ada burung perkutusan bagus itu tapi lihat aja sini dipegang sini langsung dipegang aja ya misalnya megang Pak minta maaf saya boleh megangan kalau boleh pegang aja langsung pegang sini atau yang jelas ini dilihat ini ini untuk para jelas sini kalau cowok itu agak ini membesar sampai ke sini tapi kalau cewek enggak ada jari itu pasti teman-jari pertama dari duduknya kita mulai itu udah bisa kelihatan wah ini mata ya bagus ini besar kalau cowok itu matanya tuh melotot gitu kalau jangan enggak loh ini teman anu kalau cowok melotot matanya gak melotot besar gitu itu pasti cowok kalau cewek kecil ya biarpun bagus seperti apa pasti kecil untuk patung anak ini jantannya kalau ini jantan ini kan sama yang tadi itu kan perbedaan banyak sekali ini jantan ini kalau milih buru yang bagus jantan juga ini bagus ini tapi kalau kalau ini kan pupur juga agak anu tah sampai sini tadi kan enggak cuman ini ini terutama pupur pupur ini yang ini ini kan sampai ke belakang sini tadi kalau cekan enggak ada ini terutama kalung ini nah ini kalung ini ini agak anu kalau saya enggak sini tetap ke warna coklatan itu terjemahan purnya sampai ke depan mata sini itu biasa cewek terus yang kedua kalau soal tutuk itu sama cowok cewek itu sama ini jelas ini jelas ini tadi pupur pengguna kepala ya itu kalau soal ini sama tapi kan tadi yang anu udah agak beda ini hitam-hitam anunya kan udah beda sama yang cewek yang kedua udah beda terus ketiga kalau nyengkraman tetap sama aja ini juga nyengkram toh pejantan sama yang itu sama kedua sama aja sama yang tadi cewek tadi ini sumpitan sumpitan itu kalau ini pejantan itu terlalu sempit-sempit ini agak sininya besar pejantan terus ekor tadi kan ini udah beda kalau pejantan ini agak panjang ini masalah ekor itu waktu pejantan terlalu apalagi terusnya mengenai di Hai nih matanya kan beda sama yang tadi itu kalau ini Hai cewek itu kan cuman sedikit anunya enggak melotot ini melotot apalagi dipegang kalau itu kalau jantan itu kenceng lah dari itu pertama dari duduknya mulai itu udah kelihatan wah ini calonnya baku kalau pejantan sudah kelihatan sudah sama itu enggak ininya enggak kendor agak kendor dipegang kendor ini kenceng gitu Hai jantan soal membedakan cuman kalau dilihat makanya enggak usah dipegang aja kelihatan kalau yang datang kelihatan terutama ini aja misalnya kita lihat itu disangkar gitu itu dilihat kita jangan gak usah dipegang kelihatan wah mana cowoknya itu cowok yang ini yang terutama yang enggak bisa dianu itu ekor ini di alam itu kalau terbang itu kalau turun mau nyari manakan itu loh di bawah itu itu ini ekor ini megar jadi contohnya kayak gini ini kalau mau nganu tapi ini kalau nganu loh cewek loh kalau tahu enggak ini kenceng sekali turunnya jadi tetep ekor ini enggak terlalu nganu kenceng sekali itu langsung kalau saya enggak jadi kayak mentol-mentol gitu loh pelan-pelan lah sebenarnya suruh ini kan beda ini terlalu pokoknya kenceng itu mepet gitu ini untuk induk telur itu bahagia iya ini berjantan kalau cewek renggang kalau tegak makanya kalau ada yang menawarkan punya wasa punya kutu bagus lihat aja kalau saya masih kurang percaya terutama ini ini aja udah kelihatan kalau ke jantan itu yang udah kelihatan tapi kalau kurang mantap kurang percaya pegang aja sini langsung Oh iya kalau sini kenceng berarti kalau ke jantan pegangannya kenceng enggak kendor kalau soal ini Pak yang kalau kututnya kalau dari situ enggak masalah dari duduknya itu namanya itu udah kelihatan itu kalau punya baris itu enggak udah kelihatan bisa dianu ya untuk patokan yang jelas patokan tuh satu kukur yang kedua mata yang ketiga ini yang untuk sumpitan ini yang keempat ekor-ekor itu agak panjang kalau pejantan tapi kalau pejantan pun kalau masalah saya megar mingguk ininya ekor itu itu enggak punya bisa untuk patokan dan jelas ini panjang kalau tak pasti ini cuma sedikit nggak panjang perbedaan disitu sebenarnya itu mudah sekali atau ini loh setelah putihnya ini loh ini kalau pejantan ini putih sekali kalau ini betina itu pasti ada kecoklat-coklatan itu kelau-kelau gitu enggak putih sekali ini kan masih agak mudah tapi udah tua ini putih sekali atau ini yang kecoklat-coklatan ini kalau pejantan ini ini pasti kebak sampai sini ketutup ini itu burung gua gue seputar pun beda kalau misalnya ya kita Hai ini mojo pahit anunya sampai sini itu bukan untuk bisa kepatokan karena kemarin saya nengok ada orang katanya bagus gitu Hai mungkin ya gimana ya saya sendiri nggak bisa mengatakan wakil bagi saya enggak bagus tapi orangnya yang punya saya datengi katanya bagus kalau kutut kecinya dilihat melajari itu ini kalau pertama dari duduknya bagus dan mulai itu udah dari suara 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 itu dari suara kalau kecil biar 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 pun itu nanti medot-medot juga tetap kecil jadi kalau misalnya teman baru gitu udah bisa di anu wah itu jadinya ah prediksi wah itu jadinya bagus wah itu jadinya bagus itu kalau burung berkutut kalau kita misalnya wah ada jadi masalah ada tuh ditanyakan kok kecil sekali belum tentu kutut kecil itu suaranya besar juga belum tentu kutut besar suaranya kecil banyak jadi nggak bisa untuk patokan biasanya waktu kecil suaranya besar ini kalau pejantan jadi ini kalau kutut kecilnya ini agak tidak panjang melajari itu jadi pertama dari duduknya enggak lah itu berani megah bisa kelihatan lihat aja wah ini udah kelihatan besar udah kelihatan coba sekarang saya lepaskan kamu bedakan nantilah sudah kelihatan udah kelihatan selamat menikmati selamat menikmati